Intro Tim Densus 88 Anti-Terror Polri telah mengamankan seorang pria bernama Muhlis Kamal alias Imam Muda yang menjual senjata airgun kepada penyerang Mabes Polri Zakia Aini. Muhlis diamankan di Banda Aceh, Nangru Aceh, Darussalam sehari pasca kejadian Nibabes Polri pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Muhlis kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Muhlis ditangkap dengan barang bukti 23 airgun yang memiliki jenis serupa dengan yang digunakan oleh Zakia Aini yakni pistol berkaliber 4,5 mm. Diketahui bahwa Muhlis merupakan mantan mara pidana terkait kasus terorisme di Janto Aceh 2010. Pria kelahiran tahun 1992 itu sempat menjalani latihan militer di Bukit Jalin Janto Aceh Besar. Pengamat terorisme Al-Qaidar Abdul Rahman Puteh mengonfirmasi kabar tersebut. Namun menurut Al-Qaidar, Muhlis hanya mengikuti latihan selama dua hari. Meski begitu, Muhlis tetap mendapat hukuman penjara selama delapan tahun di Lapas Banda Aceh. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.